Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Pada video kali ini kita akan membahas manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil Jadi kalau dengar kelapa muda ya, ini mungkin sudah turun temurun Sudah beredar di masyarakat luas tentang manfaatnya ya Ataupun misalkan nih ada saya contoh nih Air kelapa muda itu bisa bikin bayi putih bersih Nah ini kira-kira benar atau enggak Kemudian, ini ada cerita nih ya Ada tetangga, kemudian lahiran Kemudian anaknya banyak selaput putih gitu ya Mereka menganggapnya kotor gitu ya Anaknya kotor karena selaput putih Kemudian berkata, itu karena gak suka minum air kelapa Jadi anaknya gak bersih, gak putih Nah ini anggapan yang salah Ini hanya mitos Karena selaput putih yang menyeliputi kulit bayi itu merupakan sebagai pelindung Pelindung bagi bayi ya Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar Intinya selaput putih itu berguna untuk melindungi kulit bayi Berguna untuk melindungi bayi Jadi kalau anggapan bayinya ada selaput putih itu karena tidak suka minum air kelapa muda ibunya sewaktu hamil itu salah Itu hanya mitos Kemudian Kemudian Karena kandungan elektrolitnya yang tinggi Kemudian juga kandungan vitamin, mineral ya sehingga baik dan berguna untuk tubuh Apalagi untuk wanita yang sedang hamil Jadi kandungan elektrolit Kemudian juga nutrisi Baik mineral vitamin Nah ini memang berguna untuk menjaga kesehatan ibu hamil Untuk menjaga kesehatan tubuh Jadi bukan berarti air kelapa muda itu tidak ada manfaatnya Ada manfaatnya Nah bagi wanita hamil apa saja sih yang bisa didapatkan Ataupun manfaat apa saja sih jika mengkonsumsi air kelapa muda Di antaranya yang pertama mencegah dehidrasi Nah ketika ibu hamil minum air kelapa muda ini bisa mencegah dehidrasi Dan menghilangkan keluhan lemas Ya mudah lelah Karena kandungan elektrolit yang terdapat di air kelapa muda ini kan tinggi Ini bisa menggantikan kandungan elektrolit Ibu hamil ketika berkeringat Ataupun saat sedang morning sickness Di jalan mual muntah saat hamil ya Nah ini kalau seandainya Ibu hamil suka mengkonsumsi air kelapa muda Ini manfaatnya bisa mencegah dehidrasi Dehidrasi kalau seandainya ini dibiarkan Ini tidak bagus untuk kesehatan ibu maupun kesehatan bayi Jadi karena keseimbangan elektrolit yang terdapat di dalam air kelapa muda Nah ini bisa membantu menghidrasi tubuh Istilahnya mengganti cairan yang hilang Akibat berkeringat maupun akibat keluhan mual muntah Morning sickness pada ibu hamil Manfaat kedua Membantu meringankan gejala sembelit Nah jadi ibu hamil Ini biasa ya mengalami sembelit Ataupun susah BAB Nah ini terjadi kalau pada ibu hamil itu karena perubahan hormonal Kemudian gerakan usus melambat ya Sehingga menyebabkan sulit BAB Ataupun gangguan pencernaan sembelit Nah dengan mengkonsumsi air kelapa muda secara teratur Air kelapa muda selain tinggi elektrolit Nutrisi vitamin Dia juga mengandung serat Nah sehingga ini bisa membantu meringankan gejala sembelit Air kelapa muda juga dapat membantu menjaga pH tubuh Sehingga membantu keasaman lambung Sehingga mengurangi gejala mual mual Kemudian juga bisa meningkatkan metabolisme Nah jadi kalau seandainya ibu hamil mengalami sembelit Ataupun gangguan pencernaan Coba-coba untuk mengkonsumsi air kelapa muda Manfaat yang ketiga membantu mencegah infeksi saluran kemih ataupun kencing Pada wanita itu sering ya Mengalami infeksi saluran kencing dibanding dengan laki-laki Apalagi pada ibu hamil Karena pengaruh perubahan hormon Dan juga bentuk anatomi saluran kencing itu sendiri Karena saluran kencing pada wanita itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki yang lebih panjang Nah karena anatomi tadi itu bisa mempermudah bakteri ya Itu untuk menginfeksi saluran kencing Apalagi pada wanita hamil ya Pada wanita hamil itu kan sering kencing Kencingnya sedikit sedikit Tidak lancar Kemudian juga dipengaruhi oleh hormonal Inilah yang mengapa menyebabkan wanita hamil Cenderung lebih resiko mengalami infeksi saluran kencing Loh dok bisa dok mencegah infeksi saluran kencing Ya ketika ibu hamil mengkonsumsi air kelapa muda Ataupun minum air kelapa muda Ini bisa membantu membersihkan saluran kencing Kemudian ini juga bisa meningkatkan fungsi ginjal Serta menurunkan tekanan darah tinggi Kandungan kalium pada air kelapa muda Ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi Nah jadi yang memiliki gangguan kencing Misalkan ini bisa mengkonsumsi air kelapa muda ya Yang keempat membantu meningkatkan kekebalan tubuh Nah air kelapa muda itu tinggi antioksidan Karena kandungan vitamin, mineral, elektrolit, seratnya tadi Ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Jadi ibu hamil menjadi tidak gampang sakit Karena penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh selama hamil Ini biar mengurangi resiko ibu sakit Kalau ibu sakit nanti perkembangan bayi bisa terganggu Ya intinya meningkatkan kekebalan tubuh Supaya tidak gampang sakit Nah seperti itu Jadi bisa rutin untuk mengkonsumsi air kelapa muda bagi ibu hamil Manfaat yang kelima itu minuman olahraga yang baik Nah jadi walaupun hamil bukan berarti tidak boleh olahraga Tetap olahraga secara teratur Tetapi pilihlah olahraga yang ringan Misalkan jogging, jalan santai, yoga ya Ataupun senam hamil Nah karena ini penting untuk memperkuat panggul Penting untuk supaya bayi cepat masuk ke rongga panggul Kemudian kalau seandainya setelah berolahraga Mengapa disarankan minum air kelapa muda Ini karena kandungan elektrolitnya bisa menggantikan elektrolit tubuh yang terbuang melalui keringat Jadi kalau seandainya ibu hamil olahraga Lelah, capek, haus ya Ini cobalah untuk mengkonsumsi air kelapa muda Manfaat yang keenam itu tidak banyak mengandung kalori Nah ibu hamil supaya berat badannya tetap terjaga Itu kan harus menghindari makanan minuman yang tinggi kalori Karena itu tidak bagus untuk tubuh Nah daripada ibu hamil mengkonsumsi teh kemasan Minuman bersoda ataupun minuman yang menurut ibu itu segar Jadi alangkah bagusnya minum air kelapa muda Tapi jangan ditambah sirup, jangan ditambah gula ataupun ditambah yang lain ya Kalau bisa air kelapa mudanya itu tetap air kelapa muda yang murni Karena kalau murni itu tidak menyumbang kalori yang banyak Dibandingkan dengan minuman lain ya Sudah segar, enak ya Dan juga bisa melegakan dan bermanfaat bagi tubuh Karena kandungan nutrisi, vitamin, mineral Nah ini bermanfaat untuk tubuh apalagi selama hamil Manfaat yang ketujuh adalah mengontrol gula darah dan memperlancar sirkulasi darah Nah karena air kelapa muda ini mengandung vitamin C, protein, kemudian juga magnesium dan kalium Ini sangat bermanfaat bagi tubuh Bisa meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh Kalau seandainya kadar kolesterol baik di dalam tubuh itu meningkat Ini bisa mengontrol kadar gula darah juga Kemudian ini juga bisa meningkatkan sirkulasi darah menjadi lebih baik Jadi banyak kan manfaat minum air kelapa muda bagi ibu hamil Jadi jangan tahunya minum air kelapa muda baginya jadi putih bersih ya Bukan Banyak manfaat lain yang lebih penting dibandingkan dengan mitos yang beredar di masyarakat Nah selain manfaat yang saya sebutkan tadi Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi air kelapa muda Yang pertama mengkonsumsi air kelapa muda itu sebaiknya Seminggu tiga kali lah paling banyak ya Jangan berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita Yang sedang-sedang saja dan sewajarnya saja Jangan sampai nih ibu hamil setiap hari minum air kelapa muda tidak mengkonsumsi air putih Jadi air putih tetap menjadi minuman utama ya Jangan sampai menggantikan air putih dengan air kelapa muda Itu jangan sampai terjadi Yang kedua itu pastikanlah air kelapa mudanya itu air kelapa muda murni dan segar Kalau perlu waktu membelinya itu Motong kelapanya itu di depan ibu ya Jadi jangan sampai itu ada campuran-campuran lain yang tidak kita lihat Nah jadi pastikanlah air kelapa mudanya itu air kelapa muda beneran murni Tanpa campuran apapun Atau nih ibu hamil mau gampang beli di supermarket air kelapa ya Yang kemasan itu nggak bagus Lebih bagus yang segar Yang ketiga Upayakan setelah dipotong kelapanya itu segera diminum Itu supaya nutrisi dan manfaatnya itu tetap terjaga dan juga masih segar Yang keempat Kalau seandainya ibu hamil memang tidak suka minum air kelapa muda Itu jangan terlalu dipaksakan Nanti malah bisa muntah ya Nah kalau seandainya memang ingin mendapatkan manfaatnya Ya itu dicoba dikit sedikit Jangan langsung minum 2 gelas 1 gelas penuh ya Yang awalnya tidak suka itu malah membuat tidak nyaman Itu malah nggak bagus kalau seandainya sedang hamil Oke penonton di rumah semoga sudah paham ya Tentang manfaat air kelapa muda untuk ibu hamil Dan juga banyak sekali manfaat yang saya jelaskan tadi Dan bagaimana cara-cara mengkonsumsi yang baik ya Semoga mudah dipahami yang saya jelaskan Semoga dimengerti Bantu saya untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial Dan jangan lupa tulis komentar tanggapan teman-teman semua yang nonton Dan juga jangan lupa like-nya ya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa